video kali ini ini ada kiriman garis tangan namanya ayuh disimak ini garis tangannya kebanyakan garis kecil-kecil yang tidak jelas itu menandakan kondisi pikiran terlebih banyak menggunakan perasaan daripada otot apa-apa yang tidak biasanya langsung terpendam badan perasaan dari garis itu nanti bisa hilang sesuai keitusi dan pemahaman depannya garis nasibnya ada setengah dibuah garis kepala itu kabur jadi masih susah payah untuk berjuang di umur 35 nanti ada sedikit perubahan situasi kondisi dalam pekerjaan ataupun di dalam keluarga yang mempengaruhi kehidupan kedepannya itu tidak terlalu diperlu ditakutkan sedangkan garis hidupnya termasuk normal walaupun agak lemah tanah tubuhnya disini juga mata batin gerasatnya bagus sedikit boros dan juga garis keuangan atau garis kenarannya agak bergelombang disitu nanti masalah keuangan harus hati-hati jangan meminjamkan uang terlalu banyak sulit kembalinya menghasilkan garis yang lainnya yang minornya tidak begitu jelas karena dipotong oksigen dan paru-paru nanti perut diwaspadai karena ada biru dibawah jempol garisnya normal memiliki kepandaian menganalisa yang kuat jika digunakan dengan benar anda akan menjadi orang yang berpelajar jadi bisa anda tidak akan segera menjawab ya ataupun tidak dalam suatu hal anda akan berpikir terlebih dahulu karena anda orang yang sangat detail dalam segala hal kewaspadaan tinggi karakter itu akan menuntun untuk menghasilkan kekayaan nantinya pandai menghibur juga andal untuk dalam hubungan relasi kejayaan anda diraih pada usia pertengahan sekitar 32 atau 36 37 tahun sampai umur 42 itu ada masa kejayaan keterampilan memimpin dan lawan jenis banyak yang tertarik sebenarnya semakin cantik semakin di usia 30-an tinggi negatifnya walaupun begitu anda sering merasa kesepian merasa sendirian apa-apa sendirian kemana sendirian anda berhati-hatilah ketika menganalisa situasi jika analisa anda salah anda akan mengantarkan anda kepada masalah yang tidak perlu terjadi ketika umur 30 tahun nanti seiring kemajuan juga ada banyak tantangan jadi yang parut diwaspadi anda sensitif dan mudah diprovokasi sibuk dan kadang-kadang stres kadang tegang kadang banyak bicara cocok di sektor penjualan kalau punya prinsip agak keras dan kadang-kadang pendukung membuat anda tertekan namun anda seorang yang bertanggung jawab bekerja keras nantinya namun adalah seperti saat anda bekerja bersendiri di kantor ataupun jauh punya bisnis kadang-kadang aja sendiri bekerja kadang-kadang teman anda ngasih anda pekerjaan sendiri namun begitu anda termasuk Oh orang yang perasa jujur punya iba yang tinggi tapi cita-cita juga tinggi tidak suka menghamburkan uang kesehatan yang perlu diwaspadai bagian tenggorokan paru-paru teringat perut dan tulang punggung secara umum tidak ada yang perlu dikhawatirkan garis tangan itu adalah tidak 100% benar situasi kondisi sosial dan budaya itu berpengaruh sekali dalam pergaulan dan juga pendidikan orangtua jadi mengenai pekerjaan itu apa yang hobi itu akan menghasilkan yang apa pekerjaan yang disenangi itu akan mendatangkan lebih bagus kekayaan daripada kekayaan pekerjaan yang tidak disukai terus asmara juga itu masih ter normal-normal Anda disukai banyak orang tetapi mungkin banyak juga yang tidak setuju hanya perlu jika umur sudah lewat kira-kira di atas 56 tahun mesti memutuskan dengan dan tegas tanpa pengaruh dari siapapun jangan hati-hati dengan mengatasnamakan akun ini jika meminta uang atau apa apapun karena saya tidak meminta imbalan apapun tidak boleh meminta uang jadi hanya cukup disimak di video-video untuk yang lainnya banyak yang belum dijawab di inbox dan Instagram juga hilang banyak jadi jika sabar dikirim-kirim saja kembali tidak perlu dikhawatirkan semuanya normal jadi garisnya normal yang perlu diubah adalah sistem pemahaman pikiran agar tidak terlalu membawa perasaan perkataan orang situasi dan kondisi-kondisikan pemahaman pikiran banyak minum air hangat karena oksigen kadang-kadang kurang ke otak dalam membawa kendaraan itu harus fokus karena kadang-kadang ini tangan ini seperti ini lewat dari pertujuan tempat yang dituju kadang-kadang lewat karena kadang-kadang pikiran melamun